Hai ini dia custom ROM Nusantara Surabaya versi 4.0 Android 12 bagi yang ingin tahu performa dan apa saja yang ada di dalam custom tersebut harap tonton video ini sampai akhir Oke haruslah harus Hai semua selamat datang di channel saya Faiyuad Sahin jadi di video kali ini saya akan sedikit merevue custom ROM Nusantara Surabaya versi 4.0 Android 12 pada HP Redmi 8A pro untuk performa custom ROM ini termasuk custom ROM yang stabil ya kalian juga tadi bisa lihat waktu saya Scroll Scroll di bagian nakbar itu enak banget dilihat semut banget Oke kita intip terlebih terlebih dahulu kebagian tentang ponsel jadi custom ROM ini sudah menggunakan Android 12 jadi bagi kalian yang masih menggunakan stock ROM dari HP Redmi 8A pro pasti belum bisa langsung diupdate ke Android 12 dan versi kernelnya yaitu 4.9.289 minus prof atau Olive kemudian untuk kostumisasi juga di sini termasuk banyak ya di bagian nusantara wings ada sistem disitu terdapat tema notifikasi dan lain sebagainya dan ada lock screen kemudian status bar yang disitu yaitu lumayan banyak kalian coba aja jadi nantilah kalau kalian menggunakannya kemudian kita pindah ke wallpaper dan gaya ini ada mode gelap ikon bertema dan letak aplikasi sebenarnya untuk di bagian wallpaper ini itu masih kurang banget ya masih sedikit banget enggak seperti custom ROM yang lainnya mungkin karena ini baru rilis mungkinnya masih baru kemudian yang di bagian ikon bertema itu juga masih beta gitu nah kemudian disini saya juga mencoba untuk merekam layar apakah bakal nge-lag atau tidak dan ternyata setelah saya coba ternyata enggak ya tetep lancar-lancar aja loh kemudian yang di bagian navbar ini pun enggak ada bugnya ya seperti hotspot kemudian wifi lokasi dan bluetooth itu aman aman semua gitu sinyal pun aman gitu jadi enggak ada bugnya tapi terkadang tiba-tiba ada tulisan muncul gitu nah seperti ini nih juga enggak tahu ini sebabnya apa bagi yang tahu solisinya apa tulis ya di komentar oke langsung kita coba untuk bermain game game yang pertama ialah Aspat 8 ketika saya bermain game game ini sama sekali tidak ada nge-lag atau macet-macet waktu saya cabrakan pun pas saya lagi rusuh-rusuhnya ya itu tetep aman ya enggak ada lag sama sekali nggak ada nge-lag nah makanya emang custom ROM ini tuh cocok banget ya untuk para gaming ya bagi yang suka nge-game kalian tuh harus nyobain custom ROM ini khususnya di HP Redmi 8A dan suhu saat bermain game disini sebetulnya tidak terlalu panas banget ya mungkin karena game ini baru dimainin ya mungkin gitu kemudian game yang kedua ialah PUBG ini juga sama ya seperti Aspat 8 sama sekali itu tidak kadang-kadang dulu waktu main PUBG masih menggunakan stock ROM Redmi 8A Pro ini itu performa main game PUBG nya ini tuh nggak selancar ini ya itu bener-bener berubah yang gak drastis banget cuman ada perbedaan lah gitu dan untuk baterai di custom ROM ini lumayan awet ya bahkan bisa dibilang ini itu awet banget gitu Oke saatnya kita ke sesi instalasi custom ROM Nusantara Surabaya versi 4.0 Android 12 pada Redmi 8A Pro seperti biasa kalian harus matikan HP terlebih dahulu lalu setelah mati tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan dan disini saya menggunakan orang-orang ini sebelum instalasi sebaiknya kalian formadata terlebih dahulu agar saat penginstalan tidak mengarami error ketik yes lalu enter otomatis data-data kalian akan terhapus tapi sebelum kalian formadata ini sebaiknya kalian backup terlebih dahulu ya setelah kalian formadata kemudian kalian wipe delvig data setelah webnya selesai saatnya kalian install custom ROM kalian klik back kemudian menuju file lalu cari file custom ROM Nusantara dan bahan lainnya dan pastikan kalian menaruh file nya di sdcard ya agar saat kalian tadi formadata data-datanya tuh gak hilang gitu ya Oke yang pertama kalian install custom ROM Nusantara nya ini memakan waktu sekitar 3 menit makanya saya cepatkan setelah selesai kalian install file nick gpps itu ini juga memakan waktu sekitar 3-4 menitan lah disini jangan langsung kalian tribut sistem ya tetapi disini kalian harus format data lagi gitu ya karena disini saya langsung tribut sistem maka HP nya tuh buat lebih ada nggak mau masuk ke layar custom ROM nya gitu ya itu langsung masuk ke online lagi gitu untuk solusinya yaitu kalian harus format data setelah itu reboot sistem lagi maka otomatis akan masuk ke custom ROM Nusantara nya mungkin sampai disini dulu videonya apabila video ini bermanfaat bagi kalian tolong sebarkan video ini dan dukung channel ini terus dengan cara like subscribe dan share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati